Dari Institut Teknologi Bandung, Selatan Pulau Jawa berpotensi terjadi tsunami hingga mencapai 20 meter. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika pun akan terus melakukan mitigasi, baik dari alat pendeteksi ataupun sosialisasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Simak perbincangan JawaPosTV dengan Kepala Badan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dalam beberapa waktu belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan adanya hasil riset dari peneliti Institut Teknologi Bandung yang menyebutkan bahwa ada potensi tsunami setinggi hampir 20 meter di selatan Pulau Jawa. Dan potensi tsunami ini bisa saja terjadi apabila memang terjadi gempa secara bersamaan di zona megatrust. Dan untuk memperbincangkan hal tersebut lebih lanjut, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Pak Daryono, hasil riset ini kan mengungkapkan bahwa akan ada potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa. Apakah memang hal tersebut akan terjadi nantinya, Pak? Jadi, sebenarnya apa yang dihasilkan oleh para pakar ITB, di situ juga ada BMKG, ada BNPB, ada Badan Informasi Bersibasional. Jadi, multi-institusi ya. Hasil kasihan ini sebenarnya untuk rekomendasi atslan mitigasi. Jadi, kalau seorang ahli risiko, ahli mitigasi, itu dia ingin mendapatkan gambaran terburuk, worst case. Sehingga gambaran pahitnya itu kelihatan belum, Pak? Gambar pahitnya. Istilahnya begitu. Nah, gambaran pahitnya itu, atau worst case scenario yang dihasilkan oleh ITB itu sebenarnya dapat diacu untuk membangun mitigasi. Apakah itu memodelkan tsunami-nya, kemudian menata ruang pantai, kemudian membangun bangunan tahan gempa, kemudian juga bagaimana sisi peringatan dini tsunami akan dibuat lebih handal dan lebih akurat, atau juga bagaimana kita melakukan edukasi secara evakuasi, evakuasi mandiri. Itu, Pak. Tapi yang menjadi misleading itu adalah pesan mitigasinya itu tidak ketangkap oleh sebagian masyarakat kita. Jadi, hasil kasihan itu dianggapnya sebagai peringatan. Dianggapnya sebagai sesuatu yang sementara lagi akan terjadi. Jadi, itu bukan peringatan dini, bukan prediksi, tetapi potensi. Jadi, entah kapan terjadi, tidak tahu. PMKG di sini akan terus action, terus meningkatkan performa peringatan dini, memasang alat-alat penerima peringatan dini, kemudian menerima alat peringatan dini, kemudian membangun sirina, kemudian menyiapkan masyarakat yang responsif terhadap warning. Nah, itulah nanti terciptal sebuah masyarakat yang tangkap bensana. Tadi, Bapak sempat menyebutkan kalau hasil riset ini tidak cuma dari ITB saja, tapi lembaga-lembaga lainnya juga termasuk PMKG. Mungkin bisa dijelaskan sedikit atau dijelaskan secara singkat mungkin kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih, Pak, yang menyebabkan di selatan Pulau Jawa ini bisa terjadi ataupun berpotensi tsunami setinggi 20 meter? Jadi, wilayah selatan Jawa itu wilayah pertemuan dua lembeng raksasa, Mbak. Jadi, lembeng Indo-Australia itu kan ke arah utara, menumbuk kita, tapi menunzam ke bawah. Nah, kita pulau Jawa itu namanya lembeng Eurasia. Nah, yang menyusup ke bawah Jawa itu lembeng Indo-Australia. Nah, di sana kan dua lembeng ini ketemu. Nah, ini ada bidang kontak. Nah, bidang kontak inilah terbangun tegangan gaya tektonik yang besar. Nah, masalahnya yang Australia ini harus turun ke bawah. Nah, ini gesekan. Nah, kalau tertekan, tertekan, tertekan sampai batas maksimum hingga tidak bisa melewati, melampaui batas elastisitasnya, maka dia akan patah dan terjadilah gempa megatras itu. Nah, kita mencadat gempa di selatan Jawa itu sudah banyak yang bude-bude, yang besar-besarnya. Istilahnya major earthquake ya, gempa besar itu sudah 8 kali antara 7 sampai 8 kekuatannya. Terus, the great earthquake, gempa dahsyat, itu sudah 3 kali dengan 8 koma itu. Dan kita punya catatan sejarah tsunami itu sudah 5 kali. Tahun 1840, 1859, 1994, Baju Tsunami Banyiwangi, itu yang meninggal 200 orang. Kemudian yang terakhir itu adalah tsunami Pangandaran 2006. Itu yang meninggal sekitar 600 orang. Memang sangat rawan, mbak. Jadi memang sana itu memiliki sikat kerawan yang tinggi, data ada, sejarah ada, dan itu yang menjadikan kita patut taswada dan menyiapkan mitifikasinya. Tapi masyarakat dihimbau untuk tidak mempertajam kecemasan, tidak mempertajam kepanikan, karena ini bisa disari jalan keluarnya. Jadi bapak sempat menyebutkan kalau misalnya saat ini BMKG, BPB, dia juga sudah melakukan banyak mitigasi ya Pak ya, baik kepada masyarakat ataupun terkait dengan alat-alat pendeteksi di ini. Sejauh ini sudah, seberapa siap sih Pak alat-alat untuk pendeteksi dan juga mitigasi ini? BMKG itu saat ini mengoperasikan Indonesia Tsunami Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Tsunami. Itu sudah beroperasi sejak 2008 ya. Dan itu sampai sekarang kondisinya masih performanya, performanya bagus. Dan kita punya sistem processing, punya monitoring, punya diseminasi bagaimana kita mengamati gempanya, mengolah menjadi parameter gempa, kekuatannya berapa, kedalamnya berapa, tempatnya di mana, patahannya seperti apa, itu processing. Kalau dari potensi tsunami, modelnya seperti apa tsunaminya, itu sudah kita buat semua. Ansamanya itu sudah kita bisa ketahui, 5 menit setelah gempa, dan kita diseminasikan, kita sebarkan, nah setelah disebarkan, itu kita akan sudah memasang tuh, alat penerima informasi dan peringatan dini, namanya Warning Receiver System. Itu di Jawa itu lebih dari 150 alat itu, kemudian di pantai selatan Jawa, dari Banten sampai Banyuwangi itu, kita sudah memasang sirine tsunami, ada 13, Kak. Cukup Pak dengan jumlah segitu? Ya sebenarnya cukup, tapi anggaran kan terbatas, jadi kita akan terus tambah nanti dalam waktu tahun depan, tahun berikutnya, gitu. Jadi ya tidak sekaligus, Mbak, tapi harus kita baik projek dan dengan percanaan yang baik, gitu. Oke, baik. Berarti memang potensi tsunami di selatan Pulau Jawa ini memang ada ya, Pak ya. Nah, namun masyarakat tidak perlu khawatir, karena kita juga belum mengetahui kapan terjadinya, namun mitigasi dan juga persiapan edukasi dari masyarakat itu juga penting untuk mempersiapkan pada saat nanti kejadian. Oke, baik. Terima kasih, Pak Daryono, atas waktunya untuk berbincang dengan JawaPosTV. Ya, Pak Mirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Dari Jakarta, Nurul Khotima.